Operasi militer khusus yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina menimbulkan kekhawatiran risiko perang nuklir antara kedua negara tersebut. Ini menjadi permasalahan serius ketika militer negara-negara lain mulai bergabung. Radiasi dari ledakan nuklir skala penuh diprediksi akan menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Lalu bagaimana dampak dari ledakan bom nuklir? Di lansir kompas.com dari Life Science pada Kamis 10 Maret 2022, ledakan nuklir memicu munculnya fenomena nuklir winter, di mana berbagai wilayah mengalami musim dingin berkepanjangan. Dampaknya, meningkatnya angka kematian akan terjadi, bahkan melebih perang nuklir itu sendiri. Sejumlah pakar kebijakan luar negeri menilai, konflik politik yang melibatkan nuklir dalam skala terbatas sekalipun, bisa menghancurkan area di dekat ledakan, meski tidak menimbulkan efek perang nuklir secara global. Diungkapkan International Champion to Abolish Nuclear Weapons, ICIN, ledakan nuklir di udara juga berpotensi berdampak ke wilayah yang lebih luas. Banyaknya kematian disebabkan oleh kepakaran, paparan radiasi yang intens maupun cedera fatal lainnya. Para ahli memprediksi, sejumlah besar penduduk akan terluka usai ledakan berlangsung, sementara yang lainnya mungkin tertimpa reruntuhan bangunan. Oleh karenanya, situs web pemerintah AS Ready.gov Mengimbau agar semua orang bisa berlindung di ruang bawah tanah ataupun tempat perlindungan selama 24 jam untuk menghindari paparan radioaktif. Sebagian orang yang terpapar radiasi nuklir sekitar 350 rongsen selama beberapa hari, yang kemungkinan besar akan meninggal karena keracunan radiasi akut. Di sisi lain, efek bom nuklir terparah ialah dalam kurun waktu 40 jam usai ledakan terjadi. Menurut OAK Rates National Laboratorium dalam bukunya yang berjudul Nuclear War Survival Skills, tidak adanya salju atau hujan yang turun partikel yang tersebar jauh mungkin lebih minim radioaktifitas pada saat turun ke permukaan. Rumah sakit ICRC di Hiroshima dan Nagasaki menyebutkan bahwa seseorang yang selamat dari ledakan bom nuklir berisiko tinggi terkena kanker di sepanjang hidupnya. Hal ini didasarkan pada data kematian orang yang selamat dari bom atom dan menunjukkan penyebabnya kematian utamanya adalah karena kanker. Kemudian risiko penyakit leukimia pada korban yang terpapar radiasi mencapai 4 hingga 5 kali lipat dalam 10 sampai 15 tahun setelah ledakan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!